Ya, ini sedikit pesan ya untuk anak-anak saya dari Arma Mater S50. Dan pada dasarnya, kita juga sukses ya. Sampai saat ini, kita cukup sukses. Tapi, itu belum jaminan bahwa ke depan kalian juga bisa sukses ya. Bisa saja sukses itu berkurang atau bahkan berhenti sukses itu, mandak ya. Tapi juga bisa sukses itu terpacu oleh bagaimana kalian menyiapkan diri. Saya mengharapkan kalian katakanlah bagaimana membangun diri, membekali diri, hingga pendeksi untuk sukses ke depan itu dapat ruang, dapat ruang dalam hidup kalian. Jadi, sambil bekerja pada bidang masing-masing sekarang, jangan lupa bahwa banyak hal-hal yang perlu juga mendidikan perhatian atau perlu juga disiapkan. Bagaimana mengenal lingkungan, bermunikasi dengan lingkungan besar kebanyi, masuk dalam organisasi-organisasi yang sifatnya bisa menambah saling bertukar pikiran. Tapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana kalian juga membekali diri atau membangun diri dengan soal-soal agama, soal-soal ibadah. Yang itu juga perannya dalam kehidupan kita, sekarang ya, atan-atan itu besar sekali. Itu kita bisa ditopang oleh bagaimana amalan ibadah tidak itu membuat kita menjadi makin bersih hatinya, makin cerah pikirannya, makin tajam, lewasannya, dan sebagainya. Itu adalah modal yang paling penting untuk kita bisa, ya, katakanlah, dihargai, ya, bagaimana manusia yang berkualitas akhir dan mati, ya. Jadi, intinya kita juga menyiapkan bekal untuk dunia, tapi juga menyiapkan bekal untuk akhirat. Karena yang lama hidup kita nanti ya di akhirat itu. Itu yang panjang pendidikan kita. Dan itu memerlukan bekal yang disiapkan dari sekarang. Ya, ya, kalau tadi menyiapkan diri bidang akhirat itu, ya, itu yang pokok-pokoknya itu, ya, syarat, ibadah, ya, syarat, kemudian bersedekah, kemudian haji, kemudian apa lagi, adalah hidup semuanya. Nah, itu, itu menggunakan pendalaman kita diri itu. Tapi ada juga yang langsung bisa membangun karakter kita, seperti berzikir, ya, berdoa, dan sebagainya. Nanti kalau kalian mulai mengumumkan dalam itu, banyak yang akan, banyak yang akan bisa kita lihat, bagaimana jalan-jalan yang kita bisa siapkan untuk membekali diri kita ke akhirat. Jadi, seperti itu, rakyat.